Alhamdulillahirrahmanirrahim Selama saya bekerja di Malaysia Saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik Berjumpa dengan orang-orang baik juga termasuk rezeki Jadi mungkin buat sahabatku di Malaysia ini Hubungan warga Indonesia dan warga Malaysia sangatlah mesra Dekat kampung sini kita sudah macam keluarga sendiri Jadi di sini tidak ada orang lain Kita semua bersaudara Wow Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini kita akan react lagi dari Mas Toha Saya penasaran sekali gitu Kegiatan Mas Toha disana itu gimana guys ya Dan di sini guys Mas Toha itu beraya ya kan Ya hari raya disana itu kan satu bulan gitu Jadi keliling-keliling lah seperti itu Mas Toha ya kan Pakai baju Melayu Malaysia Orang jadi tak kenal saya Aduh jadi tambah ganteng mesti ya Jadi tambah apa comel mungkin ya seperti itu Nah langsung saja guys kita penasaran Tapi seperti biasa silahkan berkunjung dulu ke channelnya Mas Toha Dan subscribe Mas Toha support terus channelnya Karena videonya Mas Toha itu menarik Dan juga banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita ambil Nah langsung saja guys kita play videonya Let's go Pertama kalinya saya beraya pakai baju Melayu Bagaimana sahabatku sudah ganteng apa belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Guys ada gak sih Kalau menurut teman-teman daripada penampilan Mas Toha Bajunya udah bagus Tapi topinya kenapa topi second Hari raya beli baru lah Beli baru ya kan Biar bagus gitu Kayak orang-orang disana itu kan Kalau lebaran Kalau hari raya itu semuanya serba baru guys ya Kalau enggak pakai songket Mas Selain kali pakai songket coba Bagus banget Terus juga pakai apa namanya itu guys Apa sih namanya guys ya Tanja Nah pakai tanja Mas Toha Pasti keren banget asli Bismillahirrahmanirrahim Kalau sudah pakai baju Melayu seperti ini Tandanya mau beraya Bang mau beraya gimana Mau beraya dekat kampung-kampung sebelah Seperti apa videonya Pasti akan menarik dan seru Jom jalan-jalan Api asli bagus banget Bukan jalan-jalan cari makan ya Tapi jalan-jalan cari jajan Karena hari ini hari raya idul titik Dan hari ini saya akan mengajak para sahabatku semua Untuk menunjukkan suasana Hari raya idul fitri Yang ada di perkampungan Malaysia Jom langsung kita jalan-jalan Ke perkampungan Malaysia Dan beraya Cari rendang sama cari makan Karena di Malaysia ini Biasanya hari raya idul fitri Pasti akan ada hidangan rendang Betul pasti Pasti Hmm Yummy Bagi makan kucing terlebih dahulu Sebelum berangkat raya Kasian pula nanti kucingnya Tunggu kita orang balik Lambat pula Nah seperti inilah Kehidupan kami di Malaysia Tempatnya sangat nyaman dan damai Buat sahabatku Apakah sahabatku rindu kampung halaman? Nah inilah suasana di perkampungan yang sangat indah Serasa seperti di kampung halaman sendiri Benar-benar Jika kita bekerja di Malaysia Di sebuah perkampungan Di sini juga ada kucing-kucing kampung Yang menemani setiap hari Hari ini saya bagi makan Nasi dan ikan rebus Tapi hari ini Makannya nampak tak selera ya Biasanya dia kalau makan itu cepat sangat Mungkin jemuh Hari-hari dibagi makan nasi Sama ikan rebus terus Seperti kucing-kucing kampung Yang selalu menemani saat kesunyian Dan di sini tempat tinggal kami Alhamdulillah Sangat nyaman dan damai Yang penting Hati kita Senang biasa bersyukur Di sana ada Pak D sedang sholat ya Hari ini mau berangkat beraya Ke kampung halaman Dan sambil menunggu Pak D sedang sholat Saya akan tunjukkan Suasana tempat tinggal di depan rumahnya juga ya Seperti inilah Ada pohon kelapa banyak Jadi kalau ingin minum kelapa muda Tinggal petik saja Alhamdulillahirrohabilalamin Masya Allah Hari raya pertama Saya belum sempat berkeliling kampung ya Namun hari ini raya keempat Saya akan keliling kampung Di perkampungan Malaysia Karena saat hari raya pertama Para warga kampung yang ada di perkampungan Malaysia ini Mereka juga tidak ada ya Mereka pergi ke sana family Nah karena hari ini sudah hari raya keempat Warga yang ada di perkampungan Malaysia ini Sudah di rumah semuanya Dan hari ini saya mau berkunjung ke rumahnya Dan untuk menunjukkan Suasana hari raya Idul Fitri yang ada di Malaysia Serta hubungan keharmonisan antara warga Indonesia dan warga Malaysia Seperti apa? Yuk kita simak videonya Mas Hari ini kita mau pergi kemana? Hari ini kita mau pergi rumah maksu Kita beraya dekat rumah maksu Terus? Dengan dekat atas sana Rumah Pak Ali Oh yang di atas bukit sana ya? Yang di atas bukit Karena hari raya pertama Para warga yang ada di sekitar ini Mereka pergi jauh-jauh Merayakan dekat darat Dekat darat ya? Tapi hari ini mereka sudah berada di kampungnya masing-masing ya? Kampung masing-masing Oke langsung saja kita pelanjut Pinggir pantai Kayak kampung saya ya? Jadi hari ini mau beraya Makan rendang kalau ada Tapi saya kira ada rendang gak mas? Kira-kira Sudah habis ya? Sudah habis Kalau kue muih ada? Kue muih ada Katanya kalau rendang sudah habis Karena sudah raya keempat Oh iya sih Jadi hari ini langsung kita pergi ke rumah-rumah yang ada di perkampungan Malaysia Kita makan jajanya Makan kue muih raya Malaysia Ini baru pertama kali saya datang di perkampungan Malaysia Untuk beraya ya Pertama kalinya Nah Itu maksu ada di tepi laut Sudah lama tak jumpa sama maksu ini Maksu Macam mana saya sudah? Macam Jadi Saya pakai baju Melayu macam ini maksu tak tahu? Saya juga pakai baju Melayu lah maksu Sekarang sudah bersama maksu Hari ini sibuk maksu? Hari ini sibuk Sudah ada mulai pelancong masuk? Oh sudah ada Jadi buat sahabat-sahabatku semua Kalau mau melancong ke pulau tinggi silahkan Maksu sudah buka Di sini pantainya bersih Untuk otting berapa mak? Seperti ini otting? Saya tahu Untuk apa? Satu orang Satu orang Satu orang Seronok guys ya Macam berasa jumpa dengan mak sendiri kan? Pergi pagi petang balik 150 Dengan makan sekali Anda boleh berbeda Wah murah ya Terus hati segitu dengan makannya loh Masih ada rendang nggak masuk? Wah ini karena hari layak keempat Kata maksu rendangnya sudah habis Habis lah Ludes Mas 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 Ada water baru sekarang ya? ETV Oh ternyata disini ada Kayak TV-nya Itu berapa maksu semuanya? Dia punya tengok-tengok jam Oh tengok jam Sekarang bersama maksu Mau balik rumah Serono guys Disana pasirnya putih ya? Sini kuning guys Pasirnya kuning Oh ini langsung pinggir-pinggir ini Langsung pinggir pantai Gara-gara pakai pakaian ini Cepat-cepat kenal Oke baru tahu guys Senang lah Kak sini Oh ada motor-motor Nah disini juga ada Motor-motor ETV ya Jadi buat para pelancong Boleh menyewanya Untuk jalan-jalan ke tepi laut Seperti inilah suasana di Pulau Tinggi Atau di perkampungan Pulau Tinggi Mersing Jadi buat cabatku Barangkali Ingin melancong ke Pulau Tinggi Jum Silahkan berjuti Karena cuaca hari ini Memang benar-benar sangat baik Ombak pun tenang Iya betul Bagus Keren sih Aih Lihat banget Oh ini kue-kuenya Kue goyang-goyangnya tinggal suku-suku Raya Raya kita lambat Tinggal dikit Karena kita datang lambat Jadi Kue-kuenya pun juga Sudah nak habis Macam sedap guys Kasini juga ada Kasini Apa namanya itu Saya lupa lah Kue-kue goyang-goyang Alhamdulillah Selama saya bekerja di Malaysia Saya selalu berjumpa dengan orang-orang baik Berjumpa dengan orang-orang baik juga termasuk rezeki Jadi mungkin buat sahabatku Di Malaysia ini Hubungan warga Indonesia dan warga Malaysia Sangatlah mesra Betul Oh raya di Malaysia sebulan ya Kalau raya di Malaysia itu sebulan Katanya Kue enak bro Ini namanya kue mawar ya Terus di rumah saya Tahu kalau di sini apa namanya Enak pasti asli Kas-kas kampung itu emang enak guys Tapi kalau di sini agak besar ya Kalau yang kecil itu jarang Kuliah jarang gitu Kalau di tempat saya Kebanyakan yang gede-gede Dekat kampung sini Kita sudah macam keluarga sendiri Jadi di sini tidak ada orang lain Kita semua bersaudara Wow Memang kalau kita beraya Pasti nanti kalau pulang Perut akan kenyang Dan hari ini pun Kakak Norren Bagi kue kek ya Katanya kue kek ini Membuatannya Tiga hari Tiga malam Sampai-sampai Tidak tidur ya Karena membuat kue kek Dan itu Maksu Sedang berbincang-bincang Dan di sini Maksu juga punya Penginapan ya Buat para sahabatku Yang ingin Melancong ke Loh tinggi Murah meriah sekali Apalagi Sekarang Cuacanya sangat Bagus Ombak tenang Kata Maksu Kalau nak cari rendang Harus raya pertama Hari ini kita datang Sudah lambat Raya keempat ya Tapi gak apa-apa Yang penting Saya Di sini Berjumpa Dengan Maksu Dan sekeluarganya ya Dan cukup sampai Di sini dulu ya Hari ini Saya juga mau Naik ke atas bukit Mau beraya lagi Kalau di sini Terus nanti Jajahnya Maksu Juga habis Takutnya Kekenyangan Dan juga Tidak bisa Naik bukit ya Kali ini pun Saya sudah kenyang banget ya Makan kek Makan pue jajan Oke Buat sahabatku Yang suka dengan videonya Jangan lupa Subscribe dan komen Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi ya Pengalaman Mas Toha Pake baju Melayu Seperti itu guys Banyak orang gak kenal dia Akhirnya Gara-gara istilahnya Terlalu tampan Terlalu ganteng gitu guys Asli berubah banget gitu Yang biasanya Mas Toha itu kan Pake kaos-kaos gitu Terus ya Biasa aja sih Maksudnya penampilannya Santai-santai gitu Dan ketika pake baju Melayu Wow The best Tapi yang disayangkan Di sini guys ya Kopiahnya Itu beli yang baru lah mas Jangan Jangan yang lama kayak gitu Biar keliatan rapi Ganteng gitu ya Oke Setuju gak guys ya Wow Buat temen-temen semua Yang mau beliin Mas Toha Kopiah Ataupun topi yang hitam Pace hitam tuh Boleh langsung Komen ke Videonya Mas Toha Seperti itu Oke guys Ya Enak banget sih Asli Di pinggir pantai gitu Terus istilahnya Orang-orangnya Baik-baik Ramah-ramah Menyenangkan sekali guys Asli menyenangkan sekali Oke Terima kasih Dari tengok video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa ya guys Jaga kesehatan Dan juga istilahnya Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Apalagi selepas Bulan Ramadhan ini Sangat sedih sekali Apabila kita itu Setelah bulan Ramadhan Tapi Ya kan Kita tidak bertambah Tambah imannya Kepada Allah Cintanya Kepada Allah Cintanya Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Mungkin kita Lupa Seperti itu Jangan sampai Seperti itu ya guys Ya Usahakan kita itu Mendekatkan diri Kepada Allah SWT Yang perkuat Taqwa kita ya Oke itu saja Video kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada silah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya